Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam Merindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya rabbal alamin Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan Kisah misteri yang ditulis oleh Ednavila Oh iya, di dalam cerita ini Nama dan tempatnya disamarkan Semua ya, untuk menjaga Privasi pihak yang terlibat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan Kisah misteri yang berjudul Gangguan tak kasat mata di rumah tua Seperti apa kisahnya? Mari Kita mulai Ceritanya Rumah tua atau rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya Memang biasanya Rawan ditempati oleh Makhluk halus Makhluk gaib ini Memang menyukai tempat yang kumu Kotor Tidak terawat Dan tidak dijamah manusia Kisah kali ini Menceritakan tentang Sekelompok mahasiswa yang sedang KKN Di sebuah desa terpencil Untuk mengerjakan Proyek dari kampus Mahasiswa ini terpaksa Menginap di sebuah rumah tua Yang ternyata Sering kali diganggu oleh Maluk gaib Sebut saja namanya Rini Rini bersama delapan orang temannya Terpaksa harus tinggal di sebuah rumah tua Yang telah lama tidak ditinggali Pemiliknya sudah meninggal satu bulan yang lalu Mereka tinggal di sana Bukan tanpa alasan Ada proyek yang harus mereka kerjakan di desa Mau tidak mau Mereka pun harus bersedia tinggal di rumah tua itu Awal Rini memasuki rumah itu Rasanya biasa saja Layaknya rumah yang telah lama tidak ditinggali Rumah itu kotor dan juga berdebu Mereka pun membersihkan dan merapikan rumah tua itu Agar nyaman ditinggali Di malam pertama Masih terasa biasa saja Namun ada malam-malam berikutnya Muncul berbagai keanehan Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri Teman Rini lah yang pertama kali merasakan Ada keanehan di rumah itu Dia bercerita Bahwa dia mendengar Suara orang menangis atau tertawa Setiap kali mandi atau pergi ke dapur Awalnya Rini pun tidak mempercayainya Ia pikir temannya ini hanya berhalusinasi Hingga akhirnya Rini pun mengalaminya sendiri Ia mendengar Ada suara anak-anak yang tengah berbicara Sambil sesekali tertawa Seketika itu juga Rini langsung merinding Dan segera masuk ke dalam rumah Hari berikutnya Temannya yang tengah mengerjakan proyek di desa lain Datang berkunjung Rini menyuruhnya masuk dan melihat-lihat rumah yang mereka tempati Karena dia juga bertugas sebagai koordinator mereka Namun tiba-tiba saja Dia menunjukkan ekspresi terkejut Ketika dia berada di dapur dan kamar mandi Ketika ditanya Dia berkata tidak ada apa-apa Namun Rini curiga Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan Hari demi hari berlalu Mereka pun mulai terbiasa dengan suara-suara aneh yang terdengar Hanya saja kali ini Keanehan yang berbeda mulai terjadi Salah satu temannya Rini Kehilangan cincin yang diletakkan di samping ember tempat cuci piring Rini dan teman yang lain pun membantu mencarinya Aneh Cincin itu tidak juga kunjung ditemukan Sampai mereka lelah mencari Temannya pun memutuskan Untuk mengikhlaskan cincinnya yang hilang Namun beberapa jam kemudian Ketika Rini selesai mencuci baju Ia melihat Ada sesuatu yang berkilau di dalam ember tempat cuci piring Rini pun menghampiri ember itu Ia mendapati ada sebuah cincin di dalam ember itu Rini pun berteriak Memanggil temannya yang kehilangan cincinnya Lalu bertanya kepadanya Apakah benar itu cincinnya yang hilang Dan dia pun menganggup Aneh Bukannya tadi kita sudah mencari disitu Dan tidak ada apa-apa Kenapa tiba-tiba ada ya Tanyanya keheranan Rini pun menggalengkan kepalanya tidak tahu Mungkin ada yang pengen ngajak kamu main Ucarnya Ih kamu ini Ah aku jadi berinding Jawabnya sambil berjalan masuk kembali ke dalam kamar Di hari berikutnya Rini bertemu kembali dengan temannya Yang tempoh hari datang mengunjungi mereka Rini tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya Ia tahu temannya ini memiliki kemampuan Untuk melihat makhluk-makhluk tidak kasat mata Rini pun memaksa dia Untuk menceritakan Apa yang sebenarnya dia lihat di rumah tua itu Akhirnya temannya pun bercerita Bahwa rumah yang mereka tempat itu Dipenuhi dengan makhluk-makhluk gaib Beraneka rupanya Sebenarnya waktu aku masuk ke rumahmu Aku sudah merasakan Bahwa rumah itu banyak mahluk gaibnya Sampai waktu kamu bawa aku ke kamar mandi Aku terkejut Karena ada pocong di rumah tua ini Sebenarnya aku pengen ngasih tahu kamu Tapi aku urungkan niatku itu Karena aku pikir kamu bisa jagain teman-temanmu Kamu kan sering ngaji Jadi ya aku pikir aman-aman saja Ya dibanyakin saja ngajinya Tutur temannya Rini pun menganggukan kepalanya Mendengar nasihat dari temannya Mereka masih harus tinggal di rumah tua itu Selama dua minggu Mereka harus tetap bertahan Sampai proyek mereka selesai Baru mereka bisa pulang Dua hari mereka tidak menjumpai Ada kejadian aneh lagi Hingga suatu hari Emil, Anis, dan Anti Mulai membuat ulah Entah apa yang membuat mereka berubah Mereka sering pergi entah kemana Tanpa memberi tahu rini atau yang lain Bahkan Emil mulai berani merokok Secara terang-terangan di depan mereka Setiap pemimpin proyek Yang kebetulan tengah datang berkunjung Langsung menegur Emil Agar lebih menjaga sikapnya Mengingat mereka sedang berada di desa orang Namun Emil tidak mengindahkan Apa yang setiap katakan Malam harinya Emil, Anis, dan Anti Tengah berbincang-bincang Sambil sesekali tertawa terbahak-bahak Rini sempat menegur mereka Untuk mengurangi volume suaranya Karena hari sudah larut malam Mereka bukannya memelankan suaranya Tapi justru mengeraskannya Rini dan temannya yang lain Hanya bisa menghalang nafas panjang Berharap tidak ada yang terganggu Dengan kemerisikan mereka Di tengah malam saat semua telah terlelap Tiba-tiba saja Terdengar suara kilatan listrik Ayo membangunkan Rini dan Maya Yang masih terlelap tidur Ada apa yuk? Tanya Rini pada Ayo Iya nih Masih ngantuk aku Kata Maya Itu Lampunya kedip-kedip Kata Ayo sambil menuju ke lampu Ruang tengah Yang berkedip Nyala mati berulang kali Rini pun langsung membuka Matanya lebar-lebar Memastikan bahwa Rini Tidak salah lihat Beberapa detik kemudian Lampu tiba-tiba mati Teman-temannya yang tidur Di kamar lain pun Berteriak histeris Dan langsung berlari Menghampiri Rini, Ayu, dan Maya Yang kebetulan tidur Di ruang depan Ayu pun langsung Menghubungi Setia Agar segera datang Beberapa menit kemudian Setia pun datang Bersama Dito Eza, dan juga Adi Mereka mengecek Kedalam rumah Sementara Rini Bersama teman-teman yang lain Menunggu di depan rumah Tidak lama Setia pun keluar Lampunya tidak bisa menyala Sementara gelap-gelapan dulu Tidak apa-apa ya Besok pagi baru dibenerin Kata Setia Iya, tidak apa-apa Lagian juga sudah larut Jawab Rini Eh, gak bisa Aku tidak mau tidur di dalam Emil mulai berulah Keributan pun terjadi Emil memaksa Tidak mau tidur di dalam Dan memilih untuk ke rumah Pak Zen Salah satu warga yang Biasanya membantu Proyek mereka Emil Ini sudah tengah malam Tidak sopan Kalau kita ke rumah beliau Beliau juga pasti Sudah tidur Rini berusaha Membujuk Emil Belum selesai Mereka berdebat Tiba-tiba saja Adi yang masih Berada di dalam rumah Berteriak dengan keras Mereka pun langsung berlari Menghampirinya Wajahnya terlihat pucat Dia duduk sambil Memeluk lututnya Badannya gemetaran Ada apa di? Tanya Setia Sambil memegang Bundak Adi Tiba-tiba saja Tadi pompa airnya menyala Waktu aku mengecek ke belakang Terus ada Ada Kata Adi terbata-bata Ada apa di? Tanya Eza Yang jelas Kalau ngomong Ada suara aneh Suara orang marah-marah Katanya kita sudah Mengganggu mereka Jawab Adi Rini, Ayu, dan Maya Saling bertatapan Ya Ini pasti karena Emil Anis, dan Antih Yang semalaman berisik Sehingga mengganggu Penunggu rumah itu Nampaknya penunggu rumah tua itu Telah benar-benar Terusik Akan kehadiran mereka Sesaat mereka terdiam Hingga tiba-tiba Terdengar suara Lendakan kecil di dapur Mereka terkejut Dan sepontan Berlari keluar rumah Kali ini Rini terpaksa Menyetujui ide Emil Untuk bermalam Di rumah Pak Zen Karena penunggu rumah tua itu Nampaknya marah besar Setelah kejadian Tengah malam Yang menggegerkan itu Rini jadi merinding Setiap kali hendak Ke belakang Bahkan Maya pun Sampai meminta Ditemani Setiap mau ke toilet Atau untuk Sekedar cuci piring Rini berharap Setelah adanya Kejadian itu Emil, Anis, dan juga Antih Bisa lebih Menjaga sikapnya Keesokan harinya Devi Anang Salah satu warga desa Datang ke rumah Ternyata Maya yang mengundangnya Karena dia penasaran Pada penunggu rumah tua Yang mereka tempati Kebetulan Devi punya kemampuan Untuk melihat Makhluk-makhluk gaib Sebenarnya Rini tidak begitu peduli Dengan penunggu rumah tua itu Selama mereka Tidak mengganggunya Akan tetapi Rasa penasaran pun Membuat Rini ikut Mendengarkan Obrolan Maya Dan Devi Jadi Ada berapa banyak Si Dev Yang tinggal di rumah ini Tanya Maya Banyak sekali mbak Jawab Devi Tapi mbak Tidak usah takut Soalnya Yang tinggal disini Pendatang semua Jawab Devi Menjelaskan Maksudnya Maksudnya Gimana Dev Tanya Rini Karena ia Tidak mengerti Apa yang dia maksud Jadi Begini Makhluk-makhluk gaib Yang tinggal disini Bukan penunggu rumah ini Jadi Mereka semacam tamu Makanya Saya bilang Mbak Tidak usah takut Soalnya Mereka Tidak punya pemimpin Mereka Tidak berbahaya Paling cuma iseng-iseng saja Beda Kalau mereka semua Asli sini Pasti punya pemimpin Dan Kalau ada pemimpinnya Mereka Akan lebih berani lagi Tutur Devi Rini dan Maya pun Manggut-manggut Mendengarkan Penjelasan dari Devi Setidaknya mereka Menjadi sedikit Lebih lega Dua hari kemudian Setia mendadak Datang ke rumah Dan mengajak Mereka untuk rapat Membahas proyek Mereka selama ini Nampaknya ada Sesuatu yang Ingin Setia sampaikan Mengingat Waktu sudah Menunjukkan Pukul 10 malam Tidak biasanya Setia mengajak Rapat malam-malam Begini Biasanya dia Justru berpesan Agar mereka Segera tidur Sehingga Esok harinya Bisa fit Saat mengerjakan Proyek Benar saja Usai membahas Proyek mereka Setia menarik Nafas dalam Sebelum akhirnya Menatap ke arah Emil Dia mengeluarkan Semua keluhannya Ketidak Disiplinan Emil selama ini Emil hendak Membantah Setia Tapi Setia Terus bicara Sehingga Emil akhirnya Terdiam mendengarkan Emil Menundukan Kepalanya Dia terdiam Tidak memberikan Reaksi Apapun Hingga Setia selesai Bicara Namun Ada yang Aneh Tiba-tiba Saja Emil Mendongakan Kepalanya Sambil Tertawa Ala Kuntilanak Mereka Pun terkejut Dan Sepontan Bergerak Mundur Menjauhi Emil Hanya Anis dan Anti yang Masih setia Duduk Di samping Emil Anti Menggoyang-goyangkan Bundak Emil Berusaha Untuk Menyadarkannya Namun Emil Justru Tertawa Semakin Keras Sampai Akhirnya Tubuhnya Mengejang Dan Menggelepar-gelepar Di lantai rumah Matanya Meloto dan Bergerak Kesana Kemari Mereka Bingung Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Setia Terlihat Cemas Dan Merasa Bersalah Anti Dan Anis Bergerak Mundur Menjauhi Emil Yang Semakin Menjadi Ya Emil Kesurupan Di rumah Tua Itu Setia Segera Maju Menghampiri Emil Dan Menahan Tangannya Yang Bergerak Kemana-mana Dito Dan Eza Membantu Setia Menahan Badan Dan Kaki Emil Yang Masih Menggelepar-gelepar Tenaga Emil Seolah Telah Meningkat Berkali-kali Lipat Mereka Dibuat Kewalahan Bahkan Dito Yang Bertubu Besar Dan Kekar Hampir Saja Terjunggal Rini Bergegas Keluar Rumah Untuk Meminta Bantuan Kepada Warga Setia Dito Dan Eza Tetap Menahan Emil Yang Masih Kesurupan Sembari Membacakan Ayat Kursi Dan Doa Doa Lain Ketelinga Emil Sampai Tiba-tiba Emil Berteriak Sangat Kencang Lalu Tidak Sadarkan Diri Akhirnya Akhirnya Mereka 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 Bisa Menarik Nafas Sejenak Menahan Emil Yang Kesurupan Di rumah Tua Itu Benar-benar Telah Menguras Tenaga Mereka Malam Itu Mereka Benar-benar Tidak Menyangka Bahwa Emil Akan Kesurupan Jika Tidak Mereka Hentikan Mungkin Kakinya Akan Mengenai Kaca Akuarium Yang Dibawa Setia Untuk Proyek Mereka Setia Berdiri Mematung Melihat Badan Emil Yang Menggelebar Di Lantai Dia Tidak Bisa Berkata Apa- Apa Wajahnya Terlihat Cemas Mungkin Setia Berfikir Kesurupan Itu Terjadi Karena Dia Menekan Emil Atas Sikapnya Yang Tidak Bertanggung Jawab Selama Mereka Mengerjakan Proyek Tidak Lama Pak Zen Datang Bersama Seorang Laki-laki Perhubaya Laki-laki Itu Meminta Segelas Lalu Membacakan Doa-doa Ke Air Tersebut Setelah Selesai Dibacakan Doa Laki-laki Itu Meminta Mereka Untuk Meminumkan Air Itu Pada Emil Tidak Ada Yang Berani Melakukannya Mau Tidak Mau Setiolah Yang Melakukannya Ia Masuk Ke Kamar Emil Lalu Mencoba Meminumkannya Namun Emil Menutup Mulutnya Rapat-rapat Dan Menolak Meminumnya Setia pun Memangsa Dia Untuk Minum Tapi Dia Segera Menyemburkan Air Tersebut Sehingga Tidak Ada Air Yang Berhasil Dia Telan Beberapa Menit Kemudian Laki-laki Paruwaya Itu Meminta Emil Di bawah Ke ruang Tengah Anis Dan Anti Membandu Emil Berjalan Menuju Ruang Tengah Lalu Membaringkannya Di Dipan Yang Ada Di Ruang Tengah Emil Terlihat Lemas Wajahnya Pucah Dan Kakinya Sangat Dingin Setia Berdiri Di Samping Pintu Sambil Terus Menatap Ke Ara Emil Rini Mendekati Dia Lalu Mengatakan Padanya Bahwa Semua Ini Bukan Salahnya Dia Hanya Mengangguk Pak Zen Dan Laki-laki Paru Bayar Yang Datang Bersamanya Duduk Di Dekat Dipan Tempat Emil Terbaring Laki-laki Itu Lalu Menyentuh Tangan Emil Sambil Berkomat Kamit Entah Apa Yang Dia Baca Seketika Itu Juga Emil Tiba-tiba Berteriak Kesakitan Sambil Menendang Nendangkan Kakinya Mereka Andak Menahanya Tapi Laki-laki Itu Segera Menghentikan Mereka Dan Meminta Untuk Membiarkan Emil Begitu Saja Karena Hal Tersebut Hanya Akan Membuat Mereka Lelah Dan Menguras Energi Tidak Lama Emil Pun Mulai Tenang Dan Terdiam Lalu Perlahan Emil Bangun Dan Duduk Di Atas Dipan Sambil Menatap Laki-laki Parubaya Itu Matanya Melotot Sambil Mengacungkan Jari Telunjuknya Ke Arah Laki-laki Itu Kamu Jangan Berani Berani Sama Cucuku Ucap Emil Dengan Nada Yang Berbeda Dari Biasanya Dia Bicara Mereka Semua Terkejut Mendengarnya Laki-laki Parubaya Itu Bertanya Siapa Dia Emil Pun Menjawab Bahwa Dia Adalah Nenek Emil Yang Sudah Lama Menjaganya Dia Berkata Bahwa Dia Datang Untuk Membantu Cucunya Yang Sedang Kesulitan Dia Tidak Akan Pergi Dari Situ Sampai Cucunya Benar-benar Aman Laki-laki Parubaya Itu Pun Terus Melanjutkan Negosiasinya Dengan Jin Yang Merasuki Tunggu Emil Negosiasi Yang Terjadi Antara Laki-laki Parubaya Itu Dengan Jin Penjaga Warisan Nenek Moyang Emil Itu Berlangsung Cukup Lama Sampai Akhirnya Jin Itu Keluar Dari Tunggu Emil Rini Duduk Bersama Ayu Dan Maya Di Ruang Depan Mereka Benar-benar Lelah Dengan Apa Yang Mereka Alami Di Ruah Tua Itu Ditambah Lagi Dengan Emil Dan Jin Penjaga Warisan Nenek Moyangnya Pantas Saja Rini Merasa Ada Yang Aneh Selama Ini Dengan Sikap Emil Mereka 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 Memutuskan Untuk Mengacukan Apa Yang Akan Diberbuat Oleh Emil Biarlah Dia Berbuat Sesuka Hatinya Mereka Hanya Perlu Bersabar Sampai Proyek Mereka Selesai Teman-teman Yang Lain Pun Lantas Kedepan Lalu Duduk Disamping Rini Rini Yakin Mereka Pun Merasakan Hal Yang Sama Mereka Pun Lelah Atas Semua Yang Menimpa Mereka Malam Berikutnya Mereka Menghadiri Lomba Dan Penta Seni Yang Merupakan Rangkaian Dari Acara Sedekah Bumi Yang Diadakan Oleh Desa Acaranya Sangat Meriah Tapi Entah Kenapa Mereka Tidak Begitu Bergairah Mengikutinya Rini Dan Yang Lainya Pun Akhirnya Memutuskan Untuk Ulang Sementara Emil Dan Anti Masih Asik Melihat Penta Seni Bersama Para Pemuda Desa Duduk Duduk Di Depan Rumah Sambil Menikmati Indahnya Malam Di Pedesaan Rini Melihat Sosok Devi Berjalan Menuju Rumah Tua Yang Mereka Temati Dia Tersenyum Ke Arahnya Rini Pun Membalas Senyumannya Devi Memang Sering Mengunjungi Mereka Untuk Berbincang Bincang Atau Sekedar Menyapa Mereka Maya Yang Maling Antusias Dengan Kedatangan Devi Karena Kemampuan Indra Keenam Yang Dimiliki Devi Maya Seringkali Menanyakan Tentang Kehidupan Percintaannya Kepada Devi Mbak Tadi Pas kalian Semua pulang Dari Penta Seni Ada Yang Ikutin Kalian Kata Devi Siapa Tanya Maya Nenek Nenek Tapi Dia Cuma Sampai Di Depan Situ Dia Takut Sama Penunggu Rumah Tua Ini Jawab Devi Rini Ayu Dan Maya Hanya Tersenyum Rini Merasa Apa Yang Ada Di Pikiran Mereka Sama Pastilah Nenek Nenek Itu Adalah Jin Penjaga Warisan Nenek Moyang Emil Lama Lama Mereka Pun Terbiasa Dengan Kejadian Kejadian Aneh Yang Menimpa Mereka Biarlah Selama Mereka Tidak Mengganggu Mereka Mereka Pun Tidak Akan Mengganggu Mereka Rere Dan Nova Pun Mengalihkan Pembicaraan Rini Tersenyum Melihat Mereka Mereka Berdualah Yang Paling Penakut Di Antara Mereka Lagi-lagi Maya Bertanya Tentang Kehidupan Percintaannya Pada Devi Biarin Saja Dev Tidak Usah Dijawab Kata Rini Menggoda Maya Ih Kok Gitu Kan Aku Pengen Tahu Rengek Maya Mbak Rini Ini Mentang-mentang Sudah Tahu Kata Devi Sambil Tertawa Hah Sudah Tahu Apaan Tanya Rini Tidak Mengerti Alah So Tahu Mbak Juga Seperti Aku Kan Jawab Devi Sambil Tersenyum Menggodanya Rini Pun Membalas Senyumannya Sambil Menikmati Kebersamaan Mereka Di hari-hari Terakhir Menjelang Kepulangan Mereka Ke Daerah Asal Mereka Masing-masing Karena Sebentar Lagi Proyek Mereka Akan Selesai Dan Selesai Itulah Kisah Yang Dialami Oleh Seorang Mahasiswa Semoga Dari Kisah Ini Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Sanya Kita Hidup Di Dunia Ini Berdampingan Dengan Makhluk-makhluk Lain Yang Tidak Kasat Mata Karenanya Kita Harus Saling Menghormati Dan Tidak Mengganggu Satu Sama Lain Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Mampir Di Channel Kami Jika Kalian Tertarik Dengan Video Kami Silahkan Tekan Tombol Like Share Dan Comment Tekan Subscribe Untuk Mengikuti Video-video Kami Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Kami